2 Petrus Pasal 2 Kesesatan dan Hukuman Bagi Guru-Guru Palsu Sejak dulu sudah ada nabi-nabi palsu di antara umat Allah. Sekarang pun akan ada guru-guru palsu di antaramu. Mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahkan mereka juga menolak Tuhan yang telah menebus mereka. Dengan begitu mereka membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Banyak orang akan mengikuti perbuatan jahat mereka. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihina. Guru-guru palsu ini serakah dan mereka akan memanfaatkanmu dengan memberikan cerita-cerita yang mereka buat sendiri. Hukuman sudah menunggu sejak dulu dan mereka tidak dapat melarikan diri dari kehancuran. Allah tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat yang berdosa. Sehingga mereka dihukum dengan dilemparkan ke neraka, ke tempat yang paling gelap, sampai pada hari penghakiman. Allah juga menghukum orang-orang jahat yang hidup pada masa yang lalu. Ia menghukum mereka dengan mendatangkan air bah di bumi yang penuh dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi Allah menyelamatkan Nuh, seorang yang memberitakan kebenaran bersama tujuh orang lainnya. Allah juga menghukum kota Sodom dan Gomorrah dengan memusnahkan dan membakar mereka sampai menjadi abu. Kehancuran dua kota itu menjadi contoh tentang hukuman yang akan terjadi pada orang-orang jahat. Tetapi Allah menyelamatkan Lot. Lot adalah seorang yang benar. Tetapi ia sangat menderita karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah. Lot hidup bersama orang-orang jahat itu setiap hari, sehingga hatinya menderita karena perbuatan jahat yang ia lihat dan dengar. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang benar dari pencobaan. Tetapi Tuhan juga tahu bagaimana menahan orang-orang tidak benar untuk dihukum pada hari penghakiman. Hukuman ini diberikan untuk orang-orang yang selalu mengikuti keinginan-keinginan jahat mereka dan yang menghina kekuasaan Allah. Dengan sangat berani dan sombong, guru-guru palsu ini tidak takut menghujat para mahluk surgawi. Padahal malaikat-malaikat yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka tidak memberikan penghakiman atas mereka dihadapan Tuhan. Guru-guru palsu ini seperti binatang-binatang liar yang tidak memiliki pikiran. Mereka bertindak dengan naluri karena mereka lahir hanya untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Dan karena perbuatan-perbuatannya itu, mereka akan dihancurkan seperti binatang liar. Mereka akan menderita karena hukuman sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka suka berbuat jahat secara terang-terangan untuk kesenangan mereka. Jadi, mereka seperti noda dan jemar di antaramu karena mereka memuaskan nafsunya ketika makan perjamuan bersama-sama denganmu. Mata mereka penuh dengan pencabulan setiap kali melihat perempuan. Mereka tidak berhenti berbuat dosa dan terus menyesatkan orang-orang yang memiliki keyakinan yang lemah. Hati mereka sudah dilatih untuk menjadi serakah. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Guru-guru palsu ini telah meninggalkan jalan yang benar. Dan mereka tersesat mengikuti jalan Bileam, anak dari Beor, yang suka mengambil keuntungan dari kejahatan. Ia malah diperingatkan oleh seekor keledai. Keledai itu berbicara dengan suara manusia dan menghentikan perbuatan gila Nabi palsu itu. Guru-guru palsu ini seperti mata air yang kering dan awan yang ditiup angin topan. Tempat gelap, yang paling gelap, telah disediakan untuk mereka. Mulut mereka mengucapkan kata-kata sombong yang kosong dan tidak berarti. Mereka menjerat orang-orang dengan keinginannya yang jahat, yaitu orang-orang yang baru bertobat dari hidupnya yang salah. Mereka menjanjikan kebebasan kepada orang lain, padahal mereka sendiri menjadi budak dosa. Mereka menjadi hamba dari hal-hal yang menguasai mereka. Mereka dapat dibebaskan dari si jahat yang ada di dunia melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi, jika mereka kembali mengikuti kecemaran dunia dan dikuasai olehnya, keadaan mereka akan lebih buruk daripada sebelum mengenal Kristus. Lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan yang benar itu daripada setelah mengenalnya, mereka meninggalkan hukum suci yang telah mereka terima. Seperti kata peribahasa, anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang telah dimandikan kembali ke kubangannya. Terima kasih telah menonton!